Intro Saudara sekalian yang saya kasihi Tuhan, mari kita belajar terus hidup di dalam kebiasaan menyembah. Di dalam penyembahan segala sesuatu terbuka. Di dalam penyembahan mujizat terjadi, yang percaya katakan amin. Di dalam penyembahan ada hikmat Tuhan yang dia turunkan, yang percaya katakan amin. Tetapi kendati demikian, saya juga ingin katakan bahwa di dalam penyembahan kita akan sanggup mengerti firman jauh lebih dan lebih erat lagi. Bagaikan kalau ada anak muda, ya kan sedang pacaran. Dia akan membaca teks ataupun whatsapp ataupun instagram ataupun line dari pacarnya dengan cara yang berbeda dengan makna yang sangat-sangat mendalam. Dibandingkan temannya yang bukan pacarnya membaca teks tersebut. Betul bukan? Nah, sebagaimana kita mengasihi Tuhan, demikian juga mata kita akan diurapi roh kudus luar biasa untuk mengerti isi firman Tuhan yang ada. Mari kita lihat di dalam Masmur 119 ayat yang ke-18. Daud berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Bagi itu sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab hanyalah sekedar buku bagi orang dunia. Tetapi firman Tuhan di mata orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagaimana teks tersebut, kitab tersebut, menjadi terbuka, menjadi menyala-nyala dan menjadi sebuah rema di dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang membuat ia selalu tetap maju dan tetap ada di dalam pekerjaan Tuhan tanpa lelah. Itu sebabnya seakan-akan setiap firman yang ia baca adalah perkataan Tuhan sendiri di saat, di hari itu. Dan itu menjadi kata-kata yang tepat. Saya sungguh mendorong kita semua untuk masuk ke dalam penyembahan lebih kuat-lebih kuat lagi sebelum Anda membaca firman Tuhan. Sehingga kasih itu meluap-luap di dalam kehidupanmu dan Tuhan berbicara melalui firmannya. Dan firman itu menjadi firman hidup dalam kehidupan Anda. Haleluya. Terima kasih.